Intro Halo, Ti Kedengeran kan suara ku ya? Beneran, dengeran Bagus kok, suaranya Bagus Ya aku pengen undang Pak Kris, tapi Ready gak? Suka gak ready Dia mah nyantai orang ya Ini kok mendadak Turun gini Udah kendor Enggak, gak kendor kok Oke, baiklah Selamat malam Semuanya Yang sudah hadir Halo Irhas77 Dan yang lainnya Selamat malam juga Pak Bi Selamat malam Gak lagi nyoba Nyari Ini ya Sati Di laptop Kalau di laptop bisa di Bisa direkam live-nya Oh, udah Ini aku mau ingin gimana sih ya Oh, komennya Gak 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 Dia aku tuh Papa ketutupan Komen gitu Oh iya Ada setelannya sih Bisa diilang Ini agak-agak Karena sering bolos Mohon maaf ya Setiap Rabu malam Sering bolos Daripada masuknya Gini deh Tapi pada Pada terganggu Gak ngeliat mukanya Pak Bi ini Kalau enggak Gak apa-apa sih Gak apa-apa Oke Karena aku lebih jelas Aku pengennya Pak Bi Lebih jelas gitu Gantian Bapak Husi yang berarti Oh gitu ya Oke Pak Bi Selamat malam Pak Bi Kita Kembali ya Pak Di acara Brand Clinic Ini sebenernya Acara ngobrol Santai-santai Antara Bapak dan anak Sebenernya gitu ya Setiap Rabu malam Kebetulan Ulang tahun kita Sama Eh ulang tahun Hari lahir kita Sama-sama dirabu ya Pak Jadi Setiap hari Rabu Kita harus ngobrol Kira-kira begitulah Backgroundnya Oke Pak Sembali nunggu Sembali nunggu Teman-teman yang lain Kan Udah gabung sih Sekitar 49 Orang ya 48 orang Nah Langsung mulai aja Iya Boleh Mulai aja ya Nah Seperti biasa Brand Clinic itu Adalah Sebenernya Cuplikan Atau teaser Ataupun intipan Buat teman-teman Gitu ya Mengenai Q&A sessionnya Di Kelasnya Pak Bi Gitu Nah Karena sebenernya Salah satu yang ditunggu-tunggu Adalah sesi Q&A Kalau di kelasnya Pak Bi Karena Macem-macem Udah lah bisa Sembar dicurhat Sama Pak Bi Ya kan Suka tiba-tiba Pak Bi Keluar Wisdom Ataupun Keluar idenya Gitu Itu yang ditunggu-tunggu Durian buntuhnya Disitu Jadi Q&A itu Kayak gini nih Gitu ya Pak Bi Menjawab teman-teman Ya pokoknya Seperti itulah Nah ini Ada pertanyaan Pak Bi Sapa dulu teman-teman Dari mana aja nih Ada yang dari Malaysia Atau dari Taiwan Ada yang Oke baiklah Teman-teman Ini Jangan-jangan Lagi Pada macet ya Di jalan Karena ini Minggu-minggu Belakangan ini Macet banget Oh sum-sum tulang rusukmu Dari Jogja Pak Tadi Peserta pertama Dari Bukit Tinggi Pak Bi Ada Ismail Al-Hasani Dari Magelang Selamat malam Dari Solo Pak Bi udah lama gak ke Solo ya Udah lama gak ke Solo Kemarin ke Bandung Wah ada yang dari Ternate Pak Bi Iya Selamat malam Ternate Mana suaranya bagus Kak nih Diterimanya di Ternate Oh di Bogor sih bagus Bogor Di Jogja Ada yang dari Pekanbaru Pak Bi Dari Arifna Iya nih Enaknya kalau Online itu Bisa ke seluruh Indonesia Bahkan bisa lompat Luar pagar Ada beberapa Dari Malaysia Ada yang dari Inggris Ada yang dari Saudi Arabia Yang waktu itu dari Dubai Lumayan Maksudnya Bisa menjangkau Lebih banyak temennya Peserta-peserta Kelasnya Pak Bi Iya Banyak yang dari Malaysia ya Pak Bi Ada yang dari Inggris juga Selamat malam Herfim Dari Banjarmasin Pak Bi Iya Saya sambil ngopi ya Iya Jukajo Pasarbo Selamat malam Anak buahnya Raja Oke Jadi Banyak-banyak Di Surabaya Di Jogja Ya Kita mulai aja Ke bulu malam Iya benar Pak Bi Oke Jadi teman-teman Di sini Sambil bisa Nanya ya Sama Pak Bi Nanti bisa dituliskan Di kolom Comment Ataupun di Khusus di questions ya Jadi biar bisa Terbaca dengan baik Sebenarnya Sebenarnya Apa namanya Pak Bi berharap Ini lebih banyak Anak baru ya Bermulai mahasiswa gitu Itu ada yang nanya tuh Pak Bi kok Sekarang jarang muncul Di Evapora Terakhir masih muncul Sebentar Pak Bi Iya Pak Bi dulu sebentar Iya Iya Salam kenal Dari Dari Lampung Oke Iya Saya Jarang muncul di Evapora Karena Evapora Udah 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 penuh Sekarang Mereka tuh kan Seminggu paling Mampunya cuma Tiga kali ya Itu udah penuh Udah full book Apa namanya Program mereka sendiri Maupun program Dari perusahaan Sekarang kan lagi Jalanin Sahir punya ya Undang Banyak pembicara Ngobrol-ngobrol gitu ya Ya mudah-mudahan Bisa belajar lah ya Dari situ ya Karena kalau Cuma ngobrol Gak pakai materi Itu Receivingnya Cuma tujuh persen Jadi Kita ngobrol-ngobrol ini Teman-teman yang dengerin Kan merasa Dapat pelajaran Ngambil Ngambil Apa namanya Ngambil ilmu Dari yang didengar Tapi sesungguhnya Itu hanya tujuh persen Dari topik Yang kita bicarakan Nah Akan terbantu Kalau dikasih Slide-nya Ada tulisannya Ada gambarnya Gitu ya Itu terbantu Naik jadi 20% Itu Apalagi dikasih Handout Itu Jadi Kalau Ditambah Slide presentation Itu jadi 10% Tapi kalau ditambah Handout Itu jadi 20% Gitu Baru 20% Ya Pak Bia Penyerapan Iya Kalau di Ngepes 100% Sabar Sabar Kalau ada Tanya jawab Tanya jawab Itu Naik jadi 50% Gitu Nah Kalau Dikasih kerjaan Dikasih tugas nih Kerjain sekarang Itu Pemahamannya Naik jadi 75% Dikerjain dulu tuh Dipraktekin Dikerjain Dikerjain Contoh soal Contoh soal Nah Kemudian Ketika Soal itu Dipresentasikan Di depan Teman-teman Maka Understanding-nya Naik jadi 90% Makanya Kalau Workshopnya Pak Bia Yang offline Kan selalu ada Presentasi di depan Iya seru banget tuh ya Waktu offline-nya Dengan Tanya jawab itu Presentasi Ditanya Kan jawab Tanya jawab Kalau pakai ngeteh Pasti 100% Pak Bia Gak ada 100% Yang ajar Kan ini bisa Understanding ya Understanding Jadi Itu Teori public speaking Seperti itu Gitu ya Silahkan Lanjut Oke Pak Bia Ini sebelum teman-teman Pada mau nanya ya Jadi aku ngintip nih Dari pertanyaan Kelas magnet branding Terakhir ya Jadi Ini Sebenarnya Pertanyaan Untuk pemula Kan tadi Pak Bia Juga berharap Disini Banyak teman-teman Yang baru lulus kuliah Atau Newbie lah Baru mau mulai Ini Kang Dodi Ganjar Ini ada Kang Dodi Ganjar Ini dari Bandung Ini masih Senior 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 bener Ini bukan pemula Berarti Bukan untuk Kang Dodi Berarti pertanyaan Mungkin untuk yang lain Nah Jadi pertanyaannya adalah Gini Secara umum Pak Bia Tahapan membangun brand Itu apa saja Ada yang tanya Seperti itu Ya Selamat malam Ibu Kepala Sekolah Harusnya sapa dulu Oh ada Ibu Kepala Sekolah Wajib Kalau enggak Kamu Dia absent nanti Minum dulu Pak Bia Tahapan branding itu Kalau kita mau membuat brand Itu ada 15 Nah ini Mas Lodi Bening juga Ini senior Yor-Yor-Yor Oke Selamat malam Mas Lodi Bening Oleh malam Jadi kalau Tahapan orang bikin brand itu Ada 15 langkah Makanya di Magnet branding itu kan ada 15 langkah itu ya Saya ingat enggak Yang langkah pertama Pak Padahal mu tuh moderator loh Kan murid bandu Selamat malam Sati dan Pak Bia Ya Ibu Siap Bu Siap dipantau Jadi langkah pertama Itu Apa namanya Langkah pertama itu adalah Yang kita sebut dengan Product insight Ya Product insight itu apa Product insight itu sebetulnya Menemukan Value Ya menemukan value Dari Apa namanya Brand kita Jadi produk kita itu punya value apa Makanya disebutnya product insight Ya Nah Ada tiga hal Yang Yang kita tes di halaman pertama itu Itu satu halaman Tapi ada kotak-kotak ada tiga Yang pertama itu Orang membeli karena butuh Nah Mengapa dibutuhkan Apa saja fiturnya Dan segala macam Kemudian yang kedua Orang membeli karena diinginkan Kenapa diinginkan Itu diurai semuanya Kemudian yang terakhir Adalah Orang membeli karena value-nya Ada value Value misalnya Butuh buru-buru nih Karena value itu Enggak selalu terkait sama harga ya Tia Enggak terkait sama harga Jadi Misalnya orang lagi sakit patuk Maka obat patuk itu Valuenya tinggi Jadi Konsumennya Valuenya tinggi Orang lagi kedinginan Maka selimut Valuenya tinggi Orang lagi laper Nah gitu Lagi corona Vaksin Valuenya tinggi Nah Apa namanya Value itu Kalau datangnya Sekali-sekali Itu tidak sustain Tidak sustain Karena Hanya dibeli ketika butuh Ketika ingin Atau ketika Ada urgensi Nah bagaimana Membuat urgensi itu Tiap hari Itu dibahas disitu Ini sayang Kalau IG live ini Gak bisa ini ya Gak bisa nampirin Slide ya Apa namanya Memang Kalau Enaknya sih Enaknya sih Di zoom Enaknya sih Ikut kelasnya aja Pak B Jadi itu Udah langsung Diajarin 16 langkah Kalau Kelasnya kan Selalu Habatannya Biaya Biayanya kan mahal Gini aja Sati kenapa Enggak Brand klinik ini Dibikin Seminggu Sekali Pertemuan Di zoom Jadi Pak B Bisa menunjukin slide Kita bahas satu slide Kita bahas satu slide Ya Enggak Gratis Gratis amat lah ya Bayar tipis-tipis lah Misalnya Misalnya Setiap minggu Setiap hari apa gitu ya Kita pilih hari Senin Setiap hari Senin Atau hari Rabu Seperti Hari Rabu Buat yang di IG ya Iya Rabu Buat yang di IG Kan kadang-kadang Rabu ketabrak sama workshop ya Jadi gak bisa Gak bisa On juga Jadi Kita bikin Setiap Yang paling jarang itu kan Senin Jarang ada workshop Udah kita bikin setiap Senin Bayar tipis-tipis Gitu ya Empat kali Tipis banget Tipis banget lah Tipis banget Apa namanya Kita bahas satu slide Setiap pertemuan Bahas satu slide Udah gitu Tanya Sepuasnya Udah gitu Konsultasi juga boleh Kurang apa juga Wah Enak banget tuh Pak Bi Cuman khusus di brand kliniknya kita ya Pak Bi Iya kan Namanya klinik Klinik itu kan Kayak bengkel ya Kayak bengkel Jadi Apa namanya Dicari penyakitnya apa sih gitu Tapi ya Pak Bi Gak bisa jelasin secara detail ya Nanti diprotes sama yang Ikut workshop Kalau mau ikut Ya nanti Kita buatin Namanya Apa Lending page Serius nih mau nih Udah banyak nih yang mau nih Ada setuju Bismillah Niat ikutan Pak Bi Tapi brand klinik Tetap obrolnya Bapak sama anak Terus gimana Kayak begini Kita tetap Bapak anak Mau tetap Tapi Kalau peminatnya banyak Kalau membernya banyak Kita undang juga Pembicara Satu slide aja Jadi misalnya Seperti Pak Kris Pak Kris Itu wajib Pak Kris Ya kan Mas Dion Nanti sekali-sekali kita Pak Budi Pak Budi juga mau Pak Budi Pak Budi kan tetap Posen juga loh Pak Budi ngobrol sama Followernya Itu lagi Itu lagi Itu lagi Sekali-sekali Nyempurung kolamnya Cati kan Sudah pada mau Pak Bi Oke siap Baiklah Kita akan Yang bener Mau Tapi yang Tapi yang Apa mau Mas Dion Tapi yang Yang ngobrol Santai begini Tetap Harus ada Di Hari apa Setiap Rabu malam Gini kan Nah Senennya Kita bikin Satu jam Ngobrolin Tentang Di zoom Di zoom Kalau di zoom Itu enaknya apa Kita bisa Saling sapa Kalau disini kan Cepet banget Narsis banget Cuman kita doang Yang ngomong Oke berarti Siap Men Mau jam berapa Pak Bi Kayak gini Kali ya Enak ya Malam ya Habis Isa aja Jadi Isanya mundur sih Sekarang Isanya jam Setengah Lapan Iya Jam setengah Lapan Oke lah Sampai jam Sembilan Kayak gini Itu Rabu santai Sedekah Ilmu branding Sedekah Sedekah Diniatkan Sedekah Memang sih Iya Emang Karena Bener-bener Sebenarnya Intinya Bayar itu Cuman untuk Keseriusan ya Pak Bi Jadi artinya Oke Karena memang Apa ya Serius gitu Mau belajar Sebenarnya Poinnya itu sih Dan ini kan Bayarnya Bayar tipis-tipis Santai lah Sebagai Komitmen Hadir aja Soalnya Kalau Kalau udah bayar Terus gak hadir Kan rugi ya Gitu Nah terus Ada Ada rekamannya gak sih Waduh Ada rekamannya Gak bisa tipis-tipis Karena kan Menjangkut tim Kalau kita Berduanya Oke lah ya Kita Kita Be present aja Gitu Di saat itu Aja ya kan Nanti dicatat Dan sebagaini Tuh Bayar tipis Soalnya bayar tipis Oke Baik-baik lah Bener ya Diseriusin nih Nanti Aku follow up Jadi buat teman-teman Nanti yang lucu Yang lucu Teman-teman yang Udah pada ikut workshop Udah khatam gitu Masih ikut juga Karena apa Karena apa Karena ada konsultasinya itu Pasti yang dikejar Dari mulai konsultasi Logo lah Konsultasi Desain Spanduk lah Konsultasi Desain warung Iya Wak Itu bisa Bener-bener Lebih ini ya Lebih Lebih broad lagi Tapi tipis-tipis Artinya Kalau terlalu dalam Jadi Jadi tidak semua Menarik kan ya Bisa juga Konsultasi tentang Jingle Pak saya udah bikin jingle nih Boleh gak saya present Nah boleh Kita dengerin Nah gitu Kita bilang Wah ini harusnya Betul ini Gini-gini Gimana cara Pimpinnya Pak Wah jangan Caya saya Tanya yang bikin Jadi memang Sebenarnya Brand Klinik itu Nanti akan lebih Kepada bagaimana Mengimplementasi Teori yang sudah Pak B berikan Di kelas-kelas Sebetulnya seperti itu ya Kira-kira Pak B Iya Karena kalau misalnya Di kelas Ngebahas implementasinya Juga Aduh jadi terlalu panjang Dan jadi gak sharp gitu Iya Intinya itu Ilmu itu diulang Ulang dan ulang Dan setiap pertemuan Pasti ada hal baru Ya betul Pasti beda Walau konten Dan orangnya sama Ya karena Karena kan Walaupun Suaranya sama Tapi Yang menerima ini kan Moodnya beda ya Lagi seneng Lagi berhabis berantem Mama istrinya Lagi Lagi tongpes Itu beda Itu penerima Beda Iya kan bener Karena begini loh Jangan salah Orang itu Kalau ngobrol Itu Bukannya Mendengarkan Apa yang diomong Indih Jadi sebetulnya Pak B Kalau ngomong Sati itu gak dengerin Karena Sati Sedang menyiapkan Jawaban Atau pertanyaan Yang lainnya Gitu Bener-bener Otaknya gak berhenti Ini kemana lah Nanya Pak B Brand itu apa Dijawab Begitu dijawab Udah Mempersiapkan Pertanyaan Yang berikutnya Yang berikutnya Iya bener Jadi akhirnya Malah gak nyangkut juga Nah ini Teman-teman harus Jangan biasain Begitu ya Jadi Kalau Kalau tanya Itu nyimak Jawabannya apa Karena Susah loh Pak B Itu tuh Kayak kemampuan Tersendiri tuh Yang namanya Mendengarkan Ya padahal Mendengar Allah sudah jelas-jelas Menyampaikan pesan Lebih banyak Mendengar Daripada bicara Karena Pak Kupingnya Ada dua Gitu Mulutnya Cuma satu Tapi orang kan Kalau ngomong Berbutan Berbutan ngomong Jadi akhirnya Ngomong aja Iya Oke Oke Pertanyaannya Ada yang Ada yang Tadi agak diatas Jadi pertanyaannya lucu Dari rumah Apa tadi Rumah mahar nih Rumah mahar Bukit Tinggi Tanya Pak B Ini ada disini Rumah maharnya Bagaimana Membranding produk Yang hanya dibeli Satu kali Seperti mahar nikah Kalau Aku nyerah Pak B Kayaknya pernah Dikonsultasi sama Itu deh Yang buat Judian kawin Iya Sama Judian kawin Kemudian Maharin nikah Juga sama Memang sih Semuruh itu Sekali Itu yang Selalu saya pesan Teman-teman Jadi Kalau Anda Itu Menjual Barang Yang hanya Diberi sekali Semuruh itu Jangan Ngeluh Kalau dibeli sekali Ngeluh ya Memang untuk Pentingnya Sekali Semuruh itu Waktu itu kan Contohnya Kayak kafan Cincin kawin Kalau cincin kawin Kan Nasihatnya Pak B Coba deh Bikin Jangan cuman Cincin nikah Cincin kawin Tapi cincin Anniversary Jadi Setiap Setahun Ganti cincin Setiap Setahun Ganti cincin Terus Sudah gitu Di antara Gengnya Kalau ngumpul Ngumpul Sati kok Cincinnya masih sama Sudah nikah 5 tahun Ya ini laki gue pelit Kan kira-kira gitu Supaya Suaminya Tidak dibilang pelit Setiap tahun Dibeli cincin Jadi Nanti Koleksinya itu Setelah 5 tahun Ya 5 cincin Nah itu kan Bisa jadi Setiap tahun Sampai tahun kedua Bukan diganti Bukan diganti loh ya Kalau diganti Namanya curang Ini koleksi Jadi ada Aku punya 2 cincin kawin Iya Harusnya tiap tahun Oke berarti sekarang Gak berapa tahun Cincin anniversary Nah mahar juga itu Mahar juga begitu Kan mahar itu Biasanya cuman duit Sama Kalau enggak Emas Sekian gram Sama perangkat sholat Itu Makanya Apa namanya Perangkat sholat Itu bisa dibeliin Setiap Ramadhan Kelebaran Selamat malam Kang Dewa Eka Ada Kang Dewa Lu Kang Dewa Bukannya lagi live nih Di toko sebelah Kayaknya lagi live Malah join Oh baru gabung Mungkin adminnya kali Adminnya Adminnya kali Oh bisa jadi Mas Dawa Cincin untuk mantan Bandel lu Ini Gak jadi ngomongin brand Malah ngomongin Malah ngomongin cincin Kacau nih Coba-coba Pertanyaannya apalagi Iya oke Pertanyaannya Nah jadi Intinya gimana tuh Pabi Membranding Apa Apa Yang hanya untuk Dibeli sekali Itu tadi Ya berarti Ano Ritualnya Di 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 Percepat Gitu ya Misalnya Paling gampang deh Kalau yang sekali itu Agak susah Contohnya Paling gampang Kue ulang tahun Kue ulang tahun itu Dibeli setahun sekali Gitu Karena ulang tahun Cuma setahun sekali Kan gak bisa Eh saya mau ulang tahun Dua kali Tahun depan ini Kan gak bisa Ulang tahun ya sekali Nah bagaimana caranya Ritual setiap tahun itu Dimajuin jadi ritual Apa namanya Setahun Apa Setahun Setahun sekali Gitu Jadi bukan ulang tahun Tapi ulang bulan Jadi misalnya Memperangat Bukan memperingati Hari ulang tahun Atau hari lahir Tapi memperingati Tanggal lahir Tanggal lahir Misalnya lahir Tanggal 13 Gitu kan Oh kan setiap bulan Ada ini Ada tanggal 13 Ada tanggal 13 Jadi setiap tanggal 13 Kita bikin Kue ulang lahir Namanya Kue ulang hari lahir Jadi Memperingati hari lahir Kalau mau lebih cepat lagi Mau tiap hari Itu Bikin kue Ulang jam Nah Akhirnya jam berapa Nah jadi Kalau mahar bisa bang? Mahar bisa Udah banget Apalagi ibu-ibu seneng Eh mahar itu buat orang tua Orang tua Perempuan loh Bukan buat Istrinya loh Iya mahar itu Pembelian Bukan orang tua Berarti buat papa dong Buat aku Iya itu dia Boleh-boleh aja Pabi ini ada yang Kedai Nyot-nyot Assalamualaikum Pabi Produk saya Olahan Pare Kalau merek saya Mia Paretoz Gimana kalau menurut Pabi Mia itu Nama ownernya Terima kasih Pabi Ya Gak apa-apa sih Sebetulnya Yang paling bagus itu Bikin brand itu Tiga 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 brand sekaligus Yang pertama Brand produk Ya Brand produk kita buat Dan aja Berarti kan kita harus Menemukan value produknya Nah Kemudian Kita bikin Brand korporat Atau perusahaannya Atau tokonya Brand tokonya kita bikin Berarti value-nya Value dari tokonya Kemudian Kita bikin Brand personal Yang punya Foundernya Gitu Kenapa perlu tiga ini Karena Ini saling Tolong-menolong Oke Jadi ketika Produk brandnya Itu ada Apa-apa Karena begini Bisnis itu kan Gak selalu Lancar Selalu Baik-baik Saja Gitu ya Bisnis itu Ada kalanya Jatuh kan Nah pada Waktu Things Goes Wrong When Things Goes Wrong Itu Harus ada yang menolong Kalau produknya Ditolong sama Perusahaannya Jadi Misalnya Biskuit Roma Lagi jelek Gitu ya Karena ada Apa Misalnya Makan Biskuit Apa Namanya Masuk rumah sakit Gitu ya Wah Terus viral Kemana-mana Nah yang harus menolong Itu Mayoranya Satu lagi Dari Mayoranya Kalau percaya Sama Perusahaannya Oh itu Cuman ini Apa namanya Excedent aja Satu Bisnis doang Jadi Memaafkan Karena ditolong oleh Brand Perusahaannya Nah kalau ada apa-apa Dengan brand perusahaannya Kebetulan Mayoranya ada GoPublic ya GoPublic Tapi kebetulan Sahamnya jatuh nih Lagi turun Tapi tetap Gak dicual Tetap dipegang Kenapa? Karena percaya Sama founder Jadi brand founder Menolong perusahaannya Jadi makanya Bikin product brand Bikin personal brand Itu bukan pilihan Itu Ya kewajiban Semuanya harus dibikin Gitu Jadi semuanya ya Pak B Iya dan aku juga Mengintip Apa Postingan Pak B Beberapa Hari yang lalu ya Pak B posting itu Mengenai product brand Corporate brand Sama personal brand Dan ini sebenarnya juga Cukup menjadi pertanyaan Banyak orang sih Perlu gak sih Ini yang mana Yang didahulukan Produk brand Atau corporate brand Sama seperti kemarin Juga di kelas branding Ada yang tanya juga Pak B Pertanyaannya Kira-kira seperti ini Saya punya usaha kuliner Dan bakery Dengan banyak varian produk Nah prioritasnya Mana Branding nama usahanya dulu Atau branding Masing-masing produknya dulu Nah sekarang pertanyaannya Yang mana duluan Pak B Antara Product branding Corporate brand Sama personal brand Ya jadi gini Kalau Apa namanya Branding produk itu kan Semudah Memberi nama produk itu Memberi nama julukan ya Misalnya KMG itu ada Big Mac gitu ya Kalau di BK itu ada Woper Woper gitu Nah itu Adalah branding Dari masing-masing produk Nah Kalau Produk yang gak dikasih Nama Maka Yang terjadi adalah Produk range-nya Ini 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 gue beliin burger loh Burger dari mana kan gitu Nah akhirnya tokonya Yang ditanya Oh bugernya McD Oh gue lebih suka Bugernya BK Misalnya gitu Tapi Nama produknya Gak disebut Gitu Jadi Itu yang kemudian Si perusahaan itu Itu menolong Produknya itu Gitu Kalau makanan Ya mungkin ada Tapi kalau kayak fashion kan Misalnya toko Siapa misalnya contohnya Didit deh Ikat gitu Kan baju-bajunya Gak dinamain satu-satu kan Jadi cuma ikat Indonesia Itu berarti Corporate brand Corporate brand Berarti dia Jadi Dia Tidak memberikan nama Kepada masing-masing bajunya Tapi banyak Yang dikasih nama Apa namanya Spring gitu Misalnya Ikat Indonesia Spring Atau Musim hujan Atau hujan Di pagi hari Atau apa gitu kan Itu Apa namanya Menjadi sebuah Identitas buat Produknya itu Buat produknya Oke Oke Pak Bi Nah Terus tadi teman-teman Ada yang Menanggungnya juga Dari Primus Pak Bi Mau tanya Saya usaha Kosmetik Brand saya Namanya With Moy Artinya putih cantik Mungkin white kali ya Itu kurang White Moy Artinya putih cantik Gimana menurut Pak Bi White nya bahasa Inggris Moy nya bahasa Belanda Eh Moy itu Bahasa Belanda ya Sebelanda Moy Gitu Moy 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 itu Bagus Ya Ini kayaknya Bukan kosmetik ya Kayaknya Personal care ya Kayaknya Cream Apa namanya Night cream Atau day cream Yang memutihkan Personal care Oh With juga bahasa Belanda Oh Saya usahain white Tapi Ya artinya white juga Maaf sih Bukan orang Belanda With Moy Oh Jadi putih Bagus gitu ya Ya Mungkin di Oh itu sabun Sabun Bukan Oh sabun Kalau sabun Bukan kosmetik Berarti Personal care Ada masalah apa Dengan With Moy Sama personal care Pertanyaannya apa tadi Cuma ditanya Namanya aja Namanya Bagus apa enggak Menurut Pak Bagaimana Namanya Ya kalau Mengingat Indonesia Pernah dijajah 350 tahun Belanda Harusnya cocok ya Cuma masalahnya Apakah Apakah Bangsa Indonesia Masih berbahasa Belanda Itu aja Iya ya Aku aja udah gak ngerti Iya mungkin Kakek-kakek Nenek kita itu Bahasanya Verboden Rebuesta Verboden Masih verboden Mendingan cari Bahasa ini Bahasa Anak milenial Sekarang Digabung-gabung kan Biasanya Tau deh Masyawal Oke nih Pabi Ada pertanyaan lagi Dari Arifna Amini Pabi Nama usaha saya Rumah Lemon PKU Produknya Olahan Lemon Dari Sari Lemon Merknya Le Fame Ada obat batuk herbal Lemonnya juga Ada serum Lemonnya juga Lulur Lemon Dan lain-lain Itu gimana Pak B Wow Bagus lah Kalau Lemon semua Rumah Lemon Bagus Nah sekarang Yang foundernya Harus Harus Di branding Sebagai Mama Lemon Mama Lemon Ya kan Jadi produknya Aneka Lemon Rumahnya Rumah Lemon Personal Brandnya Mama Lemon Jadi dia Namanya Siapapun Dia gak boleh Gak boleh Posting Selain Lemon Iya harus Begitu Tipis-tipis Ini Jawabannya Tipis-tipis Gak usah terlalu Teori lah Iya lah Implementasi aja Teori di kelas aja Itu Nah ini ada Pertanyaan lagi Ini Pak B Dari Nikodemus Nikodemus With you Tomo Pak Saya baru belajar Personal Branding Gue udah belajar Mas siapa Untuk bisa Menemukan Personal Branding Saya Bagaimana caranya Nah tadi Katanya Oh baru mau belajar Lah yang Yang punya personal Kan dia Masa Nanyanya ke Pak B Baru kena pula Gak pernah Lihat mukanya Wajahnya Tapi Karakternya Kan Personalitynya Gak tau Jadi ya Gini aja deh Gini aja Apa namanya Kalau personal branding Mela Memang Paling bagus Itu Berdasarkan Passion Passion Karena orang kan Susah nyari Kompetensi ya Kompetensi saya ini Apa ya Pak B Loh kok Tanya saya Gini aja Apa yang kamu tuh Punya passion gitu loh Yang Bergairah banget Kalau ngomongin itu Misalnya Diantara Ngomongin Sambel Ngomongin Soto Ngomongin Baju Ngomongin Kewang Pernang Sama Ngomongin Rakyat Badminton Nah Paling Satu jam itu Yang didominasi Oleh pembicaraan Itu yang mana Itu passion namanya Sudah Ikutin passion Supaya tau kompetensi Karena passion Passion itu kan sesuatu yang Apa yang dipikirkan Kemudian Dituliskan Nah ketika dituliskan Apa yang dipikirkan Atau dimimpikan itu Menjadi sebuah rencana Nah Rencana itu Di dalamnya ada yang namanya Kompetensi Gitu Jadi kompetensinya apa Itu ketemu Tentu dari passionnya Nah Setelah kompetensinya ketemu Kerja keras nih Kerja keras Supaya Terjadi prestasi Prestasi yang diakui Nah diakui itu bisa Diakui oleh institusi Misalnya kayak Kalau orang kuliah itu kan Diakui oleh Alma maternya Gitu ya Kalau Orang dagang Itu diakui oleh Konsumennya Tapi ada sebuah pengakuan Atau misalnya diakui oleh Suatu institusi Seperti Oscar Seperti Apa namanya Persatuan Perfilman Indonesia Gitu ya Nah maka dia menjadi Sebuah Prestasi itu Menjadi sebuah reputasi Karena dia Apresiasi Jadi Pak B pernah dapet Apresiasi Apa Lifetime Achievement Itu Sebuah apresiasi Yang Membuat Pak B Menjadi reputasi Reputasi yang dipercaya Oleh Alayat Nah kemudian Ketika nanti Papi gak ada Itu yang dikenang orang Maka itu Menjadi legacy Nah personal brand itu Jalannya seperti itu Tapi jangan dibahas dulu sekarang Karena sekarang Papi masih Anaknya yang panik Ini contoh aja Jadi tadi apa sih Passion Kompetensi Kemudian Prestasi Apresiasi Apresiasi Dan Legacy Eh Reputasi Legacy Ini aku juga Buka-buka lagi nih Kelas personal branding Iya nih ada yang dibilang Passion is energy Find what the most Excites you Kata Pak B Wakti Kompetensi dan fashion Ini ada Ada Mas Roy Baby Duck nih Oh iya Mas Roy Selamat malam Mas Roy Propolingo apa kabar nih Kapan ke Jakarta Ditungguin nih Katanya mau Mampir ke kantor Ayo Mas Roy Pak B udah Mau ketemu offline lagi kok Dengan orang-orang yang terpilih Mohon maaf Kita jagain Pak B Banget soalnya Oh Pak B Selamat malam Selamat malam Pak B Ya diatur sama Mas Kasim aja Waktunya Ya Oke baik Mas Roy Selamat menikmati Perbincangan kita Pak B nih ada yang nanya nih Dari Mada Muhammad Mau tanya Sarah nih Nama merek saya Mama Full Produknya kebab Full Full Dan original Full Logonya seorang Chef kali ya Chef Chef wanita Dan kata full Itu kata asing Arti Kacang merah Brand yang dibangun Makanan sehat Mungkin pendapat Padi kali ya Bagaimana Mama Full Bacanya bener Full ya Mama Full Fullnya F-U-L Kacang merah Mama kacang merah Mama kacang merah Kenapa gak pakai Bahasa Inggris Yang pakai pin ya Sekalian ya Yang udah dikenal orang gitu Jadi gak perlu Mengedukasi orang lagi Full Itu artinya Iya Itu Sama seperti tadi Yang bahasa Belanda Itu berarti Pak Bia Iya Itu menambah kerepotan sendiri Kecuali memang senang repot Gak apa-apa Mungkin senang Oke Jadi itu salah satunya Tuh nih Udah dua pelajaran ya Dari Dua nama Bahwa Pemakaian bahasa itu Pemakaian Penggunaan Bahasa itu Juga penting Jadi orang begitu Dengar langsung Timbul persepsi ya Pak Bia Gak perlu Mengedukasi lagi Ada bahasa Kita tempelin persepsi Apa kan Mesti diajarin lagi tuh Nah Yang Yang paling canggih Teori paling baru Adalah Ketika Nama itu Memiliki Call to action Jadi Namanya sendiri Sudah Mengundang orang Untuk Ini Apa namanya Melakukan sesuatu Contoh Pak Contohnya Counterpin Itu kan Nama lama ya Tapi teorinya Baru dibakukan Bahwa sebaiknya Nama itu Mempunyai Call to action Counterpin Kan Jadi Pain itu Barang siapa Merasa sakit Dia akan Beli counterpin Karena yang dicari Counternya kan Gitu Itu Apa namanya Sudah lama Apabila dilakukan Tapi Teorinya baru Dibuatin jurnal Dan dibakukan Terus Ada lagi Pertanyaan Dari Henry Joyologo Malam pagi Saya MFG itu Apa sih Manufaktur Produk Kebersihan Dengan satu Brand Induknya Jika bikin Jingle Apakah Bisa Yang dibikin Jingle Brand Induknya Saja Yang mewakili Brand-brand Anaknya Juga Oh Ini tadi Bahas ya Mengenai Produk Brand Sama Corporate Brand Nah Yang mana Yang dibikin Jingle Pak Ya Kayak Rumah Lemon itu Tadi Produknya kan Cerba Lemon Yang bikin Jingle Rumah Lemonnya Sama Mama Lemonnya Jadi Personal Brandnya Juga Perlu Dibuatin Jingle Juga Kan Sekarang Mama Lemon bisa tampil Di tiktok Pake lagu Jingle Atau tampil Di metaverse Itu Membuat Membuat Orang Jadi Mengenali Dia Itu ya Ini ya Personality Itu Dibuatin Setiap Polis Suaranya Itu Yang keluar Superman Oke Berarti Jawabannya Adalah Corporate Brand Yang dibikinin Jingle Dan mungkin Sudah mulai Personal Brand Juga Jadi Produk Brandnya Gak perlu Dibikin Jingle Oh iya betul Iwake Nyanyi Oke Baiklah Itu dulu Sebetulnya Bapak Tergoda Sama Apa Orang-orang Yang Tidak Percaya Bahwa Halo Mas Romi Ada Romi Jabran Dari Cilacat Oh iya Mas Romi Eh ada Ada Mbak Dini Juga nih Mbak Dini Waf-Waf Ownernya Waf-Waf Ada Waf-Waf-Waf Ada juga Tadi Gede Suardana Alumni Juga Oh ada ya Ada Pak Gede ya Oke Oh iya Tanya apa ya Lupa Enggak tadi Bahas Mungkin Yaudah kita pake Pertanyaan baru aja Tadi kayak Tanya pertanyaannya Oh Jingle Yang itu loh Pap Oh iya Yang Mbak Rendang Yang Mbak Rendang itu Sebetulnya karena Papi Tertantang Sebagai kreator Dibilang bahwa Jingle itu Tidak cocok Untuk jualan Bayangin Kamu lagi di kantor Lagi Duduk-duduk Menikmati kopi Tiba-tiba ada Salesman Datang Nyanyi Depan kamu Itu kan Kayak orang gila Oke Gue bikinin Jingle Nah itu Mbak Rendang itu Bayangin Mbak Rendang Katanya masih belum Pede Ini pasti belum Pede mengenai Personal Branding Nah itu Pabi Banyak juga tuh Yang misalnya Disaramin Ya harus melakukan Personal Brand Sebagai Business Owner Nah itu Rata-rata Gak pede Pengennya Kita ngumpet aja deh Yang maju itu Nama corporate brandnya Aja gitu Banyak banget yang Seperti itu Itu gimana Pabi Nasehatnya Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Kalau niatnya Begitu Artinya Anda menyatakan I cannot help My company When things Goes wrong Oke Jadi tutup itu Pilihan Gak ada Gak ada safety netnya Jadi Karena Business itu Tidak siteris Paribus Tidak Ajak Setiap hari Itu sama Gitu Yang ajak Setiap hari Sama aja Seringkali Gak sama Kayak bangun pagi aja Itu kan Setiap hari Kita bangun pagi Ada kalanya Bangun pagi seger Ada kalanya Bangun pagi itu Loyo Bangun pagi Pinggangnya sakit Bangun pagi Kencingnya merah Itu Bangun pagi aja Itu tidak Tidak ajak loh Apalagi Business Jadi Unless Anda memang Berpikir Wah Business saya ajak kok Gak masalah Makanya begini Cara berpikir kita Itu jangan selalu Apa namanya Semuanya itu Steady as plan Jangan gitu Ada kalanya Kita mesti menyiapkan Plan B When things Goes wrong Ini yang seringkali Tidak dipikirkan Tapi itu Memang baik-baik saja Maksudnya Kalau Anda klien Duitnya banyak Silahkan Anda Tidak mikirin itu Biarkanlah kami Yang mikirin Gitu Karena apa Pak Bi itu dibayar Untuk melihat Yang tidak Dilihat klien Ya Memikirkan Apa yang tidak Dibikirkan klien Itulah tugas Dari konsultan Gitu Dari Sandy Radiano Pak Bi Saya sudah Paham prinsip-prinsip Dasar branding Tapi ada tantangan Di fase Positioning Dan activation Sebaiknya Saya ikut Kelas Pak Bi Yang mana Kalau position itu Bukan tantangan Position itu Bagian dari branding Jadi Kalau 15 langkah Itu salah satu Yang ada positioningnya Dan positioning itu Yang paling berat Kan kita menemukan DNA kita Kemudian menemukan Core value kita Atau Kalau tidak Sini menemukan Duanya itu Atau kita menemukan Edit value kita Gitu Contoh gini Positioning itu Berangkat dari value Ya Disebut Core value Ketika Anda Belum memulai Bisnisnya Ya Core value itu Adalah Bahasa lainnya Value creation Jadi value creation Itu bukan produknya Sudah ada Kemudian Dibikinin value Bukan itu Ya Jadi Anda mau Memenuhi kebutuhan Konsumen Memenuhi keinginan Konsumen Atau Memenuhi value Yang diminta oleh Konsumen Nah itu Namanya value creation Itu tidak hanya Untuk brand Tapi juga Untuk The whole business Karena value itu Harus di share Ke seluruh Bagian Termasuk ke Strategi Struktur Sistem Staffing Dan segala macam Ya Itu Ya itu Buka aja Sebenarnya Semakin Sihnya Nah Kalau Anda Sudah punya produknya Eh sorry Kalau sudah ketemu value-nya Silahkan Bikin produknya Gitu Jadi Paling bener itu Kalau business itu Cari value-nya dulu Baru kemudian Apa namanya Dibuatin produknya Bukan problem Bukan problem Banyak yang mengatakan Kita cari problemnya Konsumen Kita Buatin produk Sebagai solusi Itu Sudah Lewat Anak Millenial Itu Kalau ditanya Problemnya Millenial Apa Siti No problem Everything is okay Lagi gak ada problem Kalau hidup gue baik-baik aja Baik-baik aja Kamu gak punya mobil Ah gak masalah Gue bisa pakai Gojet Gak masalah Gak masalah Supir gue dimana-mana Gitu Supir gue dimana-mana Ketanya Kamu gak punya rumah Gampang Malah asik lagi Kita bisa pindah Pindah-pindah Antara Jakarta Selatan Antara Jakarta Timur Antara Jakarta Millenial Has no problem That's the problem Jadi Jadi Kalau kita mencari Problem dari konsumen Masalahnya Millenial itu Gak ada problem Nah itu dia Nah Kalau problemnya Gak ada How can you Build the solution Gak ada Gitu Makanya Ada Sekarang ini Ada Yang mengatakan Ada yang beli Bahwa Untuk membuat Millenial beli itu Bukan Solusion Yang dicari Tapi Call to action Nah Sudah Segitu aja dulu deh Kita ke dalam Ini juga Ini tuh Pak Bin Jadi Tadi juga Aku ngintip Ada pertanyaan Yang mengenai Positioning Jadi Syaratnya Membuat positioning Harus apa saja Pak Bin Itu kan ada Apa aja Pak Bin Ada DNA Sama Core Value Ya Atau Atau Value Added Karena kebanyakan Pengusaha Indonesia itu kan Produknya dibikin dulu Kenapa dibikin produknya Lagi ngetrend Pak Bi Lagi rame nih Ini hasil dari Dari Apa namanya ATM Amati Ditiru Modifikasi Walaupun Modifikasi tipis-tipis Jadi Akhirnya terlalu mirip Sama yang ditiru Tapi produknya dibikin dulu Baru Pak Bi Tolong dong Value nya apa nih Lah kok nanya ke saya Jadi value nya Ditambahkan Bukan Membuat produk Berdasarkan value Tapi Value nya Ditambahkan Pada produknya Nah Ini 99 klien 99 persen Kliennya Pak Bi Itu dulu Seperti itu semua Datang ke Pak Bi Sudah bawa produk Terus minta dibuatin Value nya Gitu Ya betul Itu untuk Kalau kita Gak ketemu value Duluan ya Nah tapi Positioning itu sendiri Tapi akhirnya 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 Yang benar itu Temukan value nya Bikin produknya Ya Tapi 99 persen Kliennya Pak Bi Itu Bikin produknya dulu Baru nyari value nya Ya kan Nah Ini yang membuat Akhirnya Pak Bi Menjadi value creator Karena Di Di edit value nya itu Sehingga apa Wah Ini gak ada Kebutuhan nih Pak Bi Di pasar Kita ciptakan Kebutuhan Nah kan terus Jadi kalau produk Lemon ini Value nya gimana Pak Bi Pada sebenarnya Minjek sih Value nya kecut Iya Kalau Kalau berangkat dari Fitur Lemon itu Apa namanya Fitur nya apa Kemudian kalau Berangkat dari Keinginan Lemon itu Benefit nya apa Membuat orang ingin Pakai Karena Membuat Benefit Nah Kalau value itu Apa Gitu ya Value misalnya Indun Meningkatkan Imunitas Bisa Meningkatkan Rasa Bisa juga Kalau Kita makan Bebek goreng Itu kalau dikasih Lemon kan Enak Bebek goreng Sudah Memakan Ini Apa namanya Bisa meluruhkan Kolesterol Kolesterol Pada Nah Ya kan Salah satunya Ya itu Nah jadi pada Nanya deh Malam Pak Kalau value dari Granola Apa ya Pak Makasih Granola itu Apa ya Gondola Bukannya Bentar Muter ya Sinyalku ya Iya muter Muter Urusan Granola Apa ya Granola 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 itu Gak serat ya Nah Tapi Ini loh Yang Aku jadi Ngintip nih Katatan Kelas Pabi Terakhir Yang waktu itu Mas Dion Sempat Sit in Di hari Kedua Yang gak salah Bahwa Posisi Sengaja Nah Berita bilang Granola itu Mbak Sarapan Itu loh Iya Tau Jadi Aduh Kita Apa Ini Di Mentor Apa Di Monitoring Oke Jadi yang Positioning Itu Harus Bisa Membuat Keluar Dari Persaingan Red Ocean Tindah Ke Blue Ocean Lalu Positioning Harus Menciptakan Kategori Baru Dan Harus Bisa Men-disrupt Nah Bagaimana Disruption Itu Nanti Ada Workshop Khusus Kalau Disruption Itu Biasanya Bebisnis Memulai Itu Dikasih Diperingatkan Bahwa Yang paling Bisa Men-disrupt Keadaan Kita Adalah Macro Environment Nah Belajarlah Sama Pak Yoswadi Atau Beli Bukunya Ada Digital Disruption Millennial Disruption Dan Pandemic Disruption Kan Gitu Ya Nah Itu Maksudnya Kita Jadi korban Disruption Kalau Kalau Yang Diajarkan Pak B Adalah Bagaimana Produk Kita Mendisrap Pasar Jadi Bagaimana Produk Kita Memporak Perandakan Convention Atau Kesepakatan Pasar Jadi Misalnya Gula Itu Manis Garam Itu Apa Namanya Asin Nah Kita Disrupt Gula Kita Justru Asin Tapi Garam Kita Manis Itu Kan Memporak Perandakan Kesepakatan Pasar Nah Itu Kerjanya Pak Bikin Gula Jadi Asin Itu Nanti Kelas Brand Disruption Khususnya Tanggal 26 Sampai 29 Itu Kelas Baru Saya Bikin Dua Kali Sebelum Pandemi Baru Dua Kali Kenapa Dua Kali Karena Kelas Ini Berat Kerasi Berat Karena Yang Diomongin Sepanjang Empat Hari Itu Itu Tidak Lain Adalah Neuroscience Tentang Ilmu Saraf Bagaimana Bagaimana Kita Menaikkan Hormon Tertentu Untuk Kemudian Tidak Mempercaya Ini Dan Mempercaya Yang Ini Gitu Jadi Saya Melibatkan Ada Psikolog Pernah Saya Melibatkan Dan Juga Hipnotis Karena Apa Kita Perlu Neuro Language Program Jadi Neuro itu Ada Languagenya Ada Kata-katanya Kata-kata Apa Menteri Hormon Apa Hormon Apa Kemudian Mempengaruhi Mempengaruhi Emosi Apa Emosi Apa Kemudian Mempengaruhi Tindakan Apa Gitu Karena Berat Makanya Itu Khusus Alumni 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 Karena Kalau Masih Nanya Pak Brand itu Apa Mata Itu Silahkan Masuk ke Kelas Brand Marketing Selling Walaupun Anda Kuat Bayar Saya Persilahkan Keluar Kelas Wah Langsung Pak Roy Baby Dak Pas Ikutan Pak Bimba Sati Siap Tanggal 26 Sama 29 Ya Oke Oke Masih Pak 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 Minum dulu Boleh Kita Masih 25 Menit Lagi Masih Panjang Panjang Ini Kayaknya Dari Tadi Dari Tadi Yang Join Banyak Banget Tapi Kenapa Di Kontren Sati Cuma Ada Tulisan 80 Aja Aku Minggu Keluar Masuk Enggak Juga Kayaknya Ini Sengaja Instagram Bikin Penasaran Algoritma Tanya Pak Chris Algoritma Kenapa Begini Algoritma Iya Gimana Nih Iya Tuhan 81 Gimana Jadi Bingung Kayaknya Muka Gue Ketutupan Orang Join Ini Gimana Cara Ini Aduh Mohon Maaf Ini Salah Hitung Ini Sinyal Aku Nih Ya Sinyal Kamu Udah Oke Ya Sinyal Aku Udah Itu Jadi Nah Kalau Workshop Ya Buat Teman-teman Yang Belum Tahu Atau Teman-teman Yang Berbinat Itu Workshop Wajib Itu Ada Dua Ya Workshop Wajib Ada Dua Yang Satu Branding Marketing Selling Ya Jadi Itu Dijelaskan Sama Pak B Bahwa Branding Itu Kaitannya Dengan Selling Apa Kaitannya Dengan Marketing Apa Lalu Marketing Sendiri Sudah Sudah Ada Di Step Empat Sekarang Meskipun Pak Hermawan Sudah Menulis Yang Brand 5.0 Tapi Itu Sebetulnya Masih 4.0 Aja Dia Buru-buru Aja Bikin Bukunya Tapi Itu Kategorinya Menurut Pak B Masih 4.0 Jadi Marketing Di Kupas Marketing 1.0 Itu Apa 4.0 Itu Apa Marketing 2.0 Itu Apa 3.0 Apa 4.0 Apa Nah Karena Selling Itu Ada Pembantu Dari Marketing Waktu Marketing 1.0 Itu Dilaksanakan Oleh Pengusaha Selling Apa Yang Dilakukan Terus Branding Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Dijelasin Ketika Masih Di Step One Itu Apa Yang Dilakukan Kemudian Masuk Step Two Di Step Two Selling Yang Ngapain Kemudian Branding Ngapain Step C Juga Begitu Step Four Juga Begitu Jadi Marketing 4.0 Itu Selling Sudah Berubah Menjadi Apa Namanya Bukan Customer Service Lagi Tapi Tribes Loyalty Program Nah Itu Selling Bentuk Itu Kemudian Branding Apa Branding Adalah Menciptakan Promoters Itu Dijelasin Di Workshop Tanggal 7-8 Itu Wajib Kalau Anda Sudah Bisa Ikut Itu Anda Sudah Boleh Mendaftar Brand Disruption Tapi Harus Dilengkapi Dengan Magnet Branding Gitu Kenapa Manet Branding Karena Manet Branding Itu 15 Langkah Dikupas Satu Persatu Termasuk Positioning Gitu Nah Yang Disruption Itu Di 15 Langkah Sudah Disruption Juga Cuman Tipis-tipis Karena Tidak Cukup Waktunya Untuk Menjelaskan Secara Menitil Makanya Ada Empat Hal Yang Ada Empat Hal Yang Penting Dalam 15 Langkah Itu Yang Dikupas Secara Mendalam Tidak Berdasarkan Behavior Science Tapi Berdasarkan Neuroscience Neuroscience Ini Pak Roy Baby Langsung Semangat Pabi Mbak Satie Januari Saya Mampir Ketantor Pabi Baiklah Karena Januari Januari Banyak Kelas Ikut Online Ya Pabi Kelasnya Masih Online Pabi Kelas Masih Akan Diadakan Secara Online Melalui Zoom Gitu Iya Lucunya Join Join Banyak Tapi Ya Sudah Itu Ada Yang Nanya Bagaimana Menjadi Evangelist Nah Itu Bagaimana Pabi Iya Jadi Evangelist Itu Bagaimana Menciptakan Evangelist Itu Caranya Buatlah Konten Yang Shareable Konten Yang Memotivasi Dan Bisa Di Share Jadi Anda Menjadi Evangelist Satu Brand Ketika Anda Men-share Konten Dari Brand Itu Misalnya Ada iPhone 13 iPhone 13 Ini Nganterinya Masih Panjang Harganya Apa Namanya Gak Turun-turun Terus Kemudian Banyak Berita Kayak Itu Nah Itu Dishare Ke Orang Lain Artinya Apa Anda Sudah Menjadi Evangelist Dari Brand Itu Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Jadi Evangelist Siapa Api Siapa Api Posting Di Share Silahkan Share Aku Aku Evangelist Api Ini Cuma Api Aja Iya Nah Betul Itu Elko Panji Harus Ada Mutual Interest Api Iya Kalau Gak Ada Mutual Interest Gak Mungkin Jadi Evangelist Yang Mana Kok Dia Aku Gak Keluar Ada Itu Barusan Nong Elko Pan Apa Panji Oke Dia Aku Gak Nong Udah Gak Apa Oke Baiklah Padi Ini Sinyal Aku Juga Kali Ya Iya Sinyal Kamu Si Pake Indy Home Belum Pindah Indy Home Nanti Kita Beramai Ramai Udah Papa Udah Pindah Indy Home Masih Udah Pabi Ini Ada Request Dari Abi Beneran Pabi Bikin Podcast Yang Di iPhone Lagi Dong Hah Masih Gimana Orang Tapi Enggak Podcastnya Itu Kayak Ngobrol Sama Sati Gini Terus Tapi Di Audionya Aja Ini Kan Udah Kayak Podcast Kita Udah Kayak Podcast Iya Seru Seruan Gini Terus Ada Pertanyaan Apa lagi Doang Teman Teman Nih Mumpung Masih Ada Waktu Sampai Jam Sembilan Itu Ada Nanya Brand Advocate Belum Belum Clear Katanya Oh Tadi Mas Sandy Jadi Bedanya Evangelist Dengan Advocate Pabi Oh Evangelist Itu Membagi Konten Kalau Advocate Itu Membagi Pengalaman Pengalaman Mengkonsumsi Produk Iya Jadi Evangelist Itu Mengkonsumsi Kontennya Kalau Advocate Mengkonsumsi Produknya Lalu Dibagikan Menjadi Konten Paling Gampang Itu Paling Gampang Bapak Kasi Contoh Itu Yang Apa Namanya Seorang Pria Mengantar Istrinya Yang Hamil Ketemu Dokter Objin Kan Nah Dokter Objin Itu Kalau Ngomong Menarik Sekali Sehingga Si Suami Itu Kepingin Membagi Omongannya Si Dokter Nah Itu Dia Evangelist Karena Gak Mungkin Suaminya Jadi Konsumennya Dokter Objin Kan Karena Gak Bisa Amil Advocate Itu Ya Istrinya 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 Itu Bisa Menjadi Evangelist Sekaligus Bisa Menjadi Advocate Karena Konsumen Kalau Pak B Udah Termasuk Advocate Indy Home Berarti Ya Pak B Iya Karena Pak B Saya Udah Pak Pak Dan Apa Namanya Gak Mungkin Puas 100% Pasti Ada Kecewanya Juga Tipis Tipis Gitu Karena Gak Ada Yang sempurna Jadi Ada Kalahnya Juga Ada Gangguan Ya Itu Karena Saya Advocate Jadi Saya Memaafkan Nah Itu Untungnya Kalau Anda Punya Brand Advocate Advocate Itu Menjadi Permisif Konsumen Menjadi Pemaaf Dan Seringkali Pelupa Lupa Sama Sama Hal Jelek Itu Untungnya Kalau Kita Punya Advocate Gitu Tapi Kalau Masih Masih Evangelist Itu Ketika Kontennya Bagus Dishare Begitu Konten Yang Cirek Dishare Iya Bener Nah Pabi Ini ada yang Tanya Dari DY Indria Kalau Layanan RS Cara Buat Value-nya Bagaimana Pabi Rumah 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 Sakit RS Rumah Sakit Rumah Sakit Banyak Yang Yang Apa Namanya Yang Bisa Dilakukan Banyak Dari Mulai Dokternya Bangunannya Bangunannya Apa Namanya Servisnya Terus Kemudian Canggih Enggak Canggih Alatnya Itu Value-nya Bisa Banyak Gitu ya Kalau Berangkat dari Benefit Tapi Kalau Salah Satu Value Yang Bisa Di Angkat Itu Yaitu Servisnya Misalnya Fast Cepat Servisnya Cepat Jadi Melayannya Cepat Terus Yang Sakit Cepat Cembuh Itu Kita Jual Kecepatan Value-nya Kecepatan Value Fokus Juga Bisa Jadi Rumah Sakit Ini Fokus Untuk Sakit Jantung Atau Sakit Kanker Atau Sakit Apa Itu Fokus Otak Nah Yang ketiga Bisa Juga Flexible Flexible Misalnya Apa Namanya Bisa Anda Sakit Anda Bisa Sembuh Dan Bisa Juga Tidak Sembuh Gitu 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 Ya Maksudnya Maksudnya PPCS Bisa Adveransi Bisa Terus Bisa Juga Melalui Fun Jadi Rumah Sakit Itu Tidak Kayak Rumah Sakit Dokternya Itu Pakai Baju Renang Jadi Fun Terus Resepsionist Pake Baju Hawaii Dokter Gigi Anak Anak Kayak Gitu Jadi Biar Anak Anak Gak Takut Mereka Pake Baju Minimals Apalah Nah Itu Fun Atau Friendly Kalau Friendly Itu Dianggap Temen Jadinya Apa Namanya Semua Pasien Itu Temennya Dia Lagi Nggak Sakit Disapa Juga Gitu Customer Service Lagi Gitu Tribes Loyalty Program Ya Pabi Ini Ada Yang Ada Yang Waduh Telat Ada Replay Nya Pabi Biasanya Kita Save Pab Biasanya Kita Akan Save IG Live Nah Ada Yang Nanya Pabi Dari Bung Rowland Penjelasan Singkat Tentang Marketing 4.0 Itu Apa Om Singkat 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 Marketing 4.0 Itu Nama Lain Dari Inbound Marketing Inbound Marketing Jadi Marketing 4.0 Itu Mengganti Produk Yang Ada Di Marketing 1.0 Menjadi Engagement Jadi Orang Membeli Bukan Karena Produknya Bagus Tapi Karena Dekat Sama Mbak Sati Itu Engagement Karena Enggit Sama Mbak Sati Apapun Mbak Sati Saya Beli Itu Menjual Engagement Itu 4.0 Kemudian Yang Kedua Agar Supaya Enggit Itu Anda Harus Membuat Konsumen Excited Excitement Harganya Harus Tinggi Sehingga Tidak Perduli Harganya Berapa Dibeli Gitu Karena Pak Excited Gitu Itu 4.0 Kemudian Yang Ketiga Itu Untuk Distribusi Anda Tidak Perlu Konsumen Tidak Perlu Dari Toko Tapi Bisa Ditemukan Everywhere Bisa Lewat Marketplace Bisa Lewat Aplikasi Bisa Lewat Website Gitu Jadi Anda Bisa Ditemukan Dimanapun Anda Berada Dan Yang Terakhir Itu Anda Tidak Melakukan Promosi Diskon Hadialah Itu Sudah Kuno Menurut Marketing 4.0 Itu Harus Digantikan Dengan Para Evangelist Dan Advocate Singkat Singkat Selanjutnya Bisa Ikut Kelas BMS 1.0 To 4.0 Nah Contohnya Misalnya Bagaimana Menciptakan Engagement Yang dilakukan Pak B Sama Mbak Sati Hari ini Sekarang ini Ini Menciptakan Engagement Supaya Anda Merasa Dekat Dengan Kita Bisa Wah Enggit Wah Saya cocok Dengan Pak B Ada rasa Itu Jadi Akhirnya Yaudah Sama-sama Ikut Workshop Branding Ikut Workshop Pak B Kenapa Saya Sudah Enggit Nah Ini 4.0 Ada Mbak Hany Join Mbak Hany Mbak Hany Pirs Mbak Hany Pirs Wah Ini Sudah Saya Saya Janji Mau Jadi Pasien Mbak Hany Pirs Aku Kayaknya Aku Mau Mutin Kulit Buat Saya Jadi Ter-engage Dengan Jenengan Berdua Wah Mbak Hany Pirs Loh Sati Ilang Nah Masa Ini Di Maksudnya Ilang Gimana Ini Gak Ada Di Lagi Nyari Sebentar Satu Pas Satu Wah Kampus Bukan Kalau Sudah Kayak Gini Kelihatan Sepuh Dari Mas Roy Saya Sudah Dari Dulu Merasa Dekat Pak Bimbas Sati Keren Kita Kita Juga Merasa Dekat Ya Karena Kita Saling Panggil Nama Kan Nah Itu Salah Satu Salah Satu Yang Harus Dilakukan Harus Dikenal Harus Mengenal Ininya Siapa Apa Namanya Jangan Cuma Manggil Eh Kamu Wah Tersinggung Siapa 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 Tukang Brand Yang Tua Siapa Namanya Matai Nah Pabi Pabi Masih Nyari Nyari Iya Terus 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 Ini Masih Penasaran Kayaknya Mas Sandy Radiana Ini Pabi Supaya Bisa Jadi Brand Advocate Jalur Masuknya Kan Hanya Melalui Experience Ya Pabi Artinya Harus Excellent Service Ya Pabi Ya Itu udah tau Jawabannya Kan Brand Is Simply Trust Jadi Ya Harus Excellent Harus Deliver The Promise Oh Udah Ya Udah Asalnya Instagramnya Itu Logo Instagramnya Ganti Dengan Dengan Speaker Makanya Hilang Dari Cari Cari Soalnya Ini Anu Bisa Mencatat Pertanyaan Kan Nanti Begitu Masih Ada 7 Menit Ini Ada Pertanyaan Lagi Teman-teman Yang udah Nulis Di Questions Ada The Masrur Mulai Dari Mana Untuk Menciptakan Sebuah Value Pabi Ini Pertanyaannya Cuman Sedikit Tapi Jawabannya Panjang Lebih Lebar Jadi Begini Orang Membeli Itu Karena Tiga Hal Yang pertama Karena Butuh Yang kedua Karena Ingin Yang ketiga Karena Apa namanya Fear Karena rasa takut Kalau anak sekarang Bilangnya Komoh Fear of Missing out Jadi Tiga-tiga itu Punya Fear yang berbeda Jadi Ada Orang Yang lari Karena Butuh Maka Larinya Buat dia Value-nya itu Asal lari Asal lari Pagi Boleh Siang Boleh Malam Boleh Senin Boleh Selasa Boleh Rabu Tidak Lari Tidak Boleh Karena Cuman Butuh Ada-ada Butuh Ada-ada Tidak Butuh Jadi Value-nya Itu Tidak Wajib Itu Kalau Orang Lari Karena Butuh Nah Yang Kedua Orang Lari Karena Ingin Ingin Apa Ingin Macem-macem Ingin Sehat Ingin Berprestasi Ingin Jadi Juara Nah Itu Value-nya Penilainya Dia Terhadap Hari Itu Beda-beda Gitu Nah Yang Ketiga Orang Yang Lari Karena Dikejar Anjing Itu Value-nya Sama Tidak Value-nya Sama Takut Digigitkan Itu Akhirnya Apa Akhirnya Value-nya Tergesa-gesa Jadi menjadi Urgent Ya Gak cuman Penting Tapi Genting Misalnya Ketika Ketika Covid Pandemi Dinyatakan Breakout Di Indonesia Tanggal Berapa Maret Dua Maret Ada korban Pertama Langsung Semua orang Panik Waduh Gak berani Keluar rumah Karena Ada Anjing Di luar Jadi Value-nya Itu Apa Value-nya Menjadi Yang Paling Penting Itu Kesehatan Value-nya Kita jaga Kesehatan Jangan keluar rumah Sosial Kita lupakan Kantor Kita lupakan Leisure Kita lupakan Yang penting Kita sehat Value Yang penting Menjadi sehat Nah Terus Kemudian Ada Vaksin Vaksin Pertama Sinovac Ya Wah Itu yang Mantri Itu Di Senayan Itu Ribuan Karena Apa Karena Dia Keinginannya Ketakutannya Itu Membuat Dia Menjadi Apa Namanya Menjadi Action Ketakutannya Menjadi Action Kemudian Gak Peduli Sinovac Ini Placebo Atau Vaksin Beneran Mempan Apa Mempan Pokoknya Ikut Aja Atau Dua Kali Nah Udah Gitu Ada Selain Sinovac Ada Yang Lain Muncullah AstraZeneca Kemudian Muncullah Apalagi Pfizer Apa Sial Macem Jadi Ketika Muncul AstraZeneca Antrian Terpecah Dua Sebagian Lari Ke AstraZeneca Sebagian Lari Ke Sinovac Gitu Nah Ini Rasa Takutnya Menurun Karena Ada Dua Opsi Gitu Ada Dua Opsi Nah Sekarang Ti Ada Sepuluh Opsi Sepuluh Merak Buatan Cina Ada Amerika Ada Mesiko Ada Macem-macem Akhirnya Mereka Pikir Dengan Menambah Opsi Itu Akan Menambah Kesempatan Orang Untuk Mendapatkan Vaksin Kan Gitu Tapi Yang terjadi Apa Rasa Takutnya Makin Turun Ya kan Jadi Oh Kalau Gitu Ya Tata Banyak Pilihan Ini Jadi Gitu Jadi Orang Seringkali Lupa Bahwa Menambah Opsi Itu Adalah Mengurangi Minat Gitu Ini Yang Seringkali Dalam Bisnis Itu Banyak Dilanggar Jadi Ada Restoran Satu Wah Mantri Sebelahnya Muncul Restoran Baru Yang Sama Nah Mantri Terpecah Terus Sebelahnya Bikin Lagi Bikin Lagi Sampai Ada 10 Restoran Akhirnya Sepi Semua Karena Opsi Menurunkan Apa Namanya Minat Ini Yang Teman-teman Catat Dari Kelas Terakhir Terakhir Semakin Ditawarkan Solusi Banyak Semakin Berkurang Call to Action Itu Pertanyaan Mulai Membangun Value Dari Mana Value Dari Need Bisa Value Dari Keinginan Bisa Value Dari Fear Bisa Makanya Namanya Bagiannya Itu Namanya Value Proposition Tinggal Googling Aja Silahkan Googling Oke Pak Bi Ini Sudah Jam 9 Malam Bagaimana Pak Bi Ya Kalau mau Ditutup Ayo Pak Pak Bi Belum Makan Malam Walaupun Ada Dua Pertanyaan Lagi Yang Di Kolom Questions Boleh Jawab Dua-duanya Sudah Selesai Selesai Pertanyaan Terakhir Di kolom Questions Saja Pak Bi Belum Makan Aku Juga Ini Dari Toko Black Garlic Black Garlic Pak Bi Suka Bagaimana Cara Membangun Brand Yang Sudah Lama Tidak Aktif Harus Dimulai Dari Mana Terima Kasih Kalau Pertanyaannya Brand Yang Tidak Aktif Itu Dulunya Pernah Pernah Ngetop Atau Enggak Kalau Enggak Pernah Ngetop Terus Sudah Itu Ilang Ya Sama Aja Bikin Baru Gitu Tapi Kalau Pernah Ngetop Terus Mau Terus Ilang Mengentop Lagi Itu Caranya Rejuvenate Diremajakan Diremajakan Ingatannya Si Konsumen Gitu Sebenarnya Tergantung Juga Kenapa Dulu Ilangnya Kalau Memang Karena Sesuatu Yang Sudah Tidak Bisa Diberbaiki Sebaiknya Bikin Baru Oke Ini Langsung Aja Berikutnya Rumah Hobi Tristan Malam Pagi Apa Value Yang Unik Dan Berbeda Untuk Produk Sayur Hidroponik Nah Itu Tadi Gini Apa Namanya Pertanyaan Ini Menyiratkan Bahwa Anda Tadi Tidak Menyimak Gitu Apa Jangan-jangan Ini Tadi Dia Bertanyanya Sebelum Pagi Jelasin Dian Sudah Saya Jelasin Tadi Apakah Produk Anda Ini Dibutuhkan Apakah Produk Anda Ini Dienginkan Ataukah Produk Anda Ini Adalah Mengobati Rasa Takut Pap Ada Teh Desi Teh Desi Siapa Telkomsel Singet Saya Juru Bapak Masih Apa Khabar Mbak Desi Sudah Lama Kapan Kita Ngobrol Siapa Tahu Dapet Order Ini Saya Bilang Saya Bilang Mbak Desi Jangan Sampai Anda Ngasih Order Saya Dan Saya Sudah Sudah Penuh Itu Sampai Yang Ngancam Siapa Iya Makanya Aduh Maafkan Bapak Saya Tede Tapi Kangen Jangan Jangan Oke Baik Pabi Ini Jangan Lebih Dan Tadi Sudah Ada Bonus Jadi Ada Dua Pertanyaan Yang Pabi Jawab Sebelah Jangan Sembilan Terima Kasih Banyak Teman Teman Dan Terima Kasih Banyak Pabi Untuk Ngobol-ngobolnya Hari Rabu Jadi Setiap Hari Rabu Malam Nggak Setiap Si Kalau Pas Nggak Bolos Itu Kita Akan Ketemu Waduh Mbak Sati Mirip Dian Sastro Aduh Kasian Mereka Dian Sastro Miripin Saya Kasian Oke Jadi Teman-teman Tadi Hasil Dari Kita Tanya Jawab Dan Hasil Dari Mengambil Suara Bahwa Pada Tertarik Ya Jadi Kalau Brain Klinik Kita Bikin Setiap Bulanan Seminggu Sekali Walaupun Akan Ada Biaya Tipis-tipis Tapi Itu Kita Melalui Zoom Sehingga Pabi Juga Bisa Memaparkan Sedikit Materi Bener Pabi Nanti Kita Akan Follow Seperti Apa Schemenya Nanti Tunggu Aja Di IG Pabi Ada Yang Masih Bisa Bertanya Aduh Rambu Depan Udah Jum Sembilan Ya Nggak Apa Tapi Pertanyaan Itu Biasanya Ada Jawabannya Di Instagram Pabi Postingan Pabi Itu Banyak Sebetulnya Ilmu Ilmu Yang Atau Teori-teorinya Pabi Yang Udah Dibocorin Di Situ Jadi Sebetulnya Bisa Buka IG Pabi Oke Pabi Mungkin Ada Pesan Yang Mau Disampaikan Terakhir Untuk Teman Oke Jadi Banyak Teman Teman Yang Apa Namanya Dimotivasi Oleh Para Motivator Ikut Workshop Kapan Mulainya Jadi Yang penting Bisnis itu Langsung Mulai Aja Itu Juga Tidak Apa Karena Apa Namanya Ketika Contoh Ini Ketika Anda Mau Belajar Berenang Anda Bisa Ikut Kelas Berenang Dulu Jadi Teorinya Dikas Tau Ini Kayak Kata Kayak Bebas Kayak Bunggung Nah Udah gitu Lulus Dapat Sertifikat Ada Nyemplung Ke Kolam Pernang Tetap Tenggelam Juga Awalnya Tetap Minum air Juga Cuma Karena Sudah Ada Ilmunya Anda Cepat Muncul Ke Atas Terus Mempraktekan Gaya Yang Dipelajari Di Kelas Gitu Tapi Kalau Misalnya Anda Muntusin Ah Gue Nggak Mau ikut Pas Nggak Apa-apa Juga Langsung Nyebur Aja Nggak Apa-apa Cuma Nanti Anda Minumnya Lebih Banyak Tenggelam Lebih Banyak Gitu Aja Jadi Kalau Dihitung Dari Biaya Tenggelam Dan Biaya Kelas Itu Sama Aja Gedenya Malah Kadang-kadang Biaya Tenggelam Itu Gede Gede Nah Apa Namanya Ini Tercermin Teman-teman Seringkali Bilang Wah Saya Mau Selling Dulu Aja Tapi Saya Nggak Mau Branding Dulu Jadi Selling Dahulu Branding Branding Kemudian Banyak Yang Gitu Karena Karena Branding Itu Mahal Branding Itu Perlu Biaya Branding Itu Perlu Iklan Nah Karena Nggak Tau Ya Jadi Akhirnya Nggak Tau Caranya Nge Branding Dengan Biaya Murah Itu Nggak Tau Ya Nggak Apa Apa Ya Namanya Juga Belum Tau Ya Kita Maafkan Nah Apa Yang terjadi Pak Bik Saya Mau Selling Dulu Nanti Dua Tahun Lagi Saya Mau Branding Oh Ya Boleh Nggak Apa Nah Dia Tidak Sadar Pada Saat Dia Itu Asik Selling Asik Jualan Juga Gede-gedean Gitu Ya Itu Dia Tidak Sadar Bahwa Brandingnya Dia Nggak Berhenti Brandingnya Dia Tetap Jalan Cuma Dia Melakukan Orang Lain Gitu Nah Itu Dikatakan Oleh J.B. Sos Your Brand Is What People Talk About You When You Are Not In The Room Jadi Tanpa Disadari Itu Yang Diomongin Gitu Akhirnya Konsumen Membranding Anda Dengan Julukan Wah Ini Toko Diskon Wah Ini Toko Hadiah Udah Kita Tunggu Aja Sampai Diskon Nanti Kita Beli Kalau Ada Diskon Akhirnya Apa Anda Diskon Terus Dua Tahun Kemudian Anda Baru Sada Wah Iya Bener Tapi Tolong Saya Dikasih Value Supaya Hilang Toko Diskon Nah Tenggal Lampingnya Udah Berat Untuk Untuk Mengerubahnya Jadi Hati-hati Teman-teman Yang perlu Dienat Bahwa Selama Anda Asik Jualan Anda Itu Sesungguhnya Di Branding Orang Lain Oleh Karena Itu Yang Paling Baik Adalah Siapkanlah Branding Pada Saat Anda Launching Ya Ibarat Ibaratnya Begini Kalau Kalau Diibaratkan Konsumen Itu Ibarat Dinata Buas Kenapa Buas Karena Zaman Sekarang Konsumen Tidak Sama Kayak Dulu Konsumen Zaman Sekarang Itu Dia Melakukan Investigasi Menghakimi Dan Kemudian Merekomendasi Review Rating Recommendation Itu Kerjaan Detektif Kerjaan Hakim Dan Kerjaan Reporter Jadi Kalau Misalnya Ikut Wah Googling Dulu Googling Siapa Si Pak 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 Berarti Ilmunya Ada tua Jangan Belajar Sama dia 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 Tahu Dia Kemudian Buka Handphone Dia Bikin Iggy Life Saya Cerita Jangan Belajar Sama Pak 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 Sudah Ketinggalan Jaman Nah Itulah Buasnya Konsumen Anda Jangan Sampai Kejadian Seperti Itu Oleh Karena Itu Karena Dibaratkan Sebagai Binatang Buas Kalau Anda Mau Mengundang Konsumen Atau Binatang Buas Ini Masuk Ke Toko Anda Apa Yang Anda Harus Lakukan Ya Anda Harus Beli Kandang Kapan Beli Kandangnya Dua Tahun Lagi Pak Nanti Kalau Sudah Ada Korban Baru Saya Beli Kandang Aduh Saya pun Tidak Bisa Ngembalikan Tangan Yang Sudah Ilang Makan Singa Itu Ya Apakah Branding Itu Penting Penting Karena Kalau Anda Tidak Branding Anda Sendiri Orang Lain Yang Branding Anda Penutupnya Itu Aja Di Nomoran Dari Ini Dan Mungkin Rebu Depan Penutupnya Sama Juga Karena Ini Sangat Penting Minggu Depannya Lagi Sama Juga Ingat Ketika Anda Tidak Branding Diri Sendiri Orang Lain Akan Branding Anda Dan Itu Sangat Sadis Sangat Sadis Lihat Aja Itu Di Pusingan Orang Orang Itu Sadis Sadis Masih Sekian Aja Dari Pak Bi Terima kasih Waktunya Undangannya Sati Bapak Sudain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Dadah Teman-teman Selamat Istirahat Dadah Tabi Dadah 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 Dadah